Intro Hai semua, ketemu lagi sama aku Tashi Welcome to my channel Buat kalian yang suka masak atau baru belajar masak Atau cuma suka liat makanan aja Channel ini cocok banget buat kalian Intro Hari ini kita ketemu lagi di dessert lagi ya Hari ini kita mau bikin lava cake Tapi lava cakenya beda sama lava cake yang dulu pernah aku upload Dulu itu aku upload tanpa oven Jadi adonan luarnya itu cuma pakai biskuit crumbs yang dicampur dengan mentega Nah jadi sebenernya lava cake ini tuh ada dua versi ya Ada dua teknik Yang pertama teknik ganache Yang pertama tuh teknik half bake atau setengah mateng Nah biasanya nih yang orang-orang pakai tuh yang half bake Cuman kalau aku menurut aku yang ganache itu lebih enak Jadi kalau yang pakai ganache itu kita lebih tidak mungkin gagal gitu ya Intinya dalamnya tuh pasti akan meleleh kalau pakai teknik ganache Kenapa sih aku lebih memilih teknik ganache Karena aku lebih suka ada tekstur kriuknya di luar Jadi tuh adonan kuenya bakal lebih agak kriuk Dan dalamnya bener-bener meltingnya Bener-bener sempurna gitu Tapi kalau mau pakai yang teknik half bake juga sama enaknya Cuman kalau buat orang yang kurang suka adonan yang lembek Dan agak sedikit bau telur menurut aku Lebih baik pakai teknik yang ganache Hari ini kita akan ajarin kalian Untuk bikin lava cake anti gagal pakai teknik ganache Dan menurut aku kalau untuk amatir Dibanding pakai teknik half bake Mendingan pakai teknik yang ganache Kayak kita bikin hari ini Oke langsung aja kita bikin lava cake-nya Oke sekarang kita mau bikin isian dulu Atau ganache-nya dulu Pertama kita masak 120 ml heavy cream Kalau yang punya microwave langsung di microwave aja Tapi kalau aku dimasak karena gak ada microwave di dapur sini Nah kalau udah panas udah mendidih heavy creamnya Kita masukin ke dalam coklat 70 gram coklat Kalau kalian pakai yang batangan Ancurin dulu biar lebih mudah melt Dan kita kasih garam Gak usah diapapain dulu Diamin sebentar Nanti baru kita aduk Nanti kalau diaduk Coklat sama heavy creamnya itu akan menjadi satu dan rata ya Nah ini nanti yang akan kita jadikan isian dari lava cake kita Nah ganache-nya kalau udah merata Langsung kita simpan di kulkas kurang lebih 30 menit ya Sampai dia set Nah guys sekarang adalah pembuatan adonan kue-nya Tadi kita udah bikin ganache-nya Sekarang kita bikin adonan kuenya Kurang lebih hampir sama tekniknya Sekarang kita mau double boiler lagi Coklat dengan butternya Nah untuk adonan kue kita akan pakai teknik B&Merry atau double boiler Kita masukin butter sama coklatnya Sesuai dengan takarannya aku tulis disitu Nah ini kita diemin aja sampai dia melt sendiri Kalau kalian gak punya mixer Gak apa-apa bisa banget pakai spatula kalian whisk aja Cuman emang pasti lebih lama Kalau misalnya punya hand mixer bisa pakai hand mixer Sini aku pakai standing mixer-nya Mito Mixer favorit aku Sampai nunggu coklatnya melt Kita masukin 3 butir telur ke dalam mixer Kalau gak punya mixer bisa pakai whisker Kita mixer sampai warnanya kuning kepucatan ya guys Ini mixer sudah menemani aku dengan sekian resep Dan bagus banget dari kue, makarun, meringue cake Semua aku pakai mixer ini Dan bener-bener bagus banget ya hasilnya Dan kita masukin juga gula merahnya Sampai bener-bener konsistensinya mengembang dan smooth Ini adonan coklat dengan menteganya udah fully melt kayak gini Udah cantik, udah glossy ya warnanya Nah sekarang kalau sudah mengembang Lelehan coklat dengan butter yang tadi kita campurkan ke adonan ini Dan kita aduk sampai dengan rata Ini merupakan adonan kue coklat kita Kalau misalkan sudah rata Kalian masukin 40 gram tepung serba guna Dan juga sedikit vanilla essence Jangan lupa tepungnya diayak dulu biar adonannya halus Nah biar lebih enak lagi Kasih secumput garam Gampang kan bikinnya Ini adonan kuenya udah selesai Buang adonan ke dalam cetakan Jangan lupa ya dicetakannya diolesi dulu dengan mentega dan juga tepung Biar gak lengket Jangan sampai benar-benar penuh Setengah dua aja Nah disini kita akan masukin ganache yang tadi udah kita set di dalam kulkas Di bagian tengah Semakin banyak ganache yang kalian kasih Akan semakin banyak coklat yang melting di dalamnya Lalu setelah ganache kita tutup lagi dengan adonan kuenya Gampang banget kan? Kalau udah jadi Diamkan sebentar Lalu bisa kalian keluarkan dari cetakannya Dan ditabur gula halus Dan biar lebih cantik dikasih cherry atasnya Ini bener-bener super meltingnya parah banget Dan pasti akan melting guys Kalau pakai teknik ini Lihat kan? Glossy and beautiful Selamat mencoba Ini enak banget rasanya Apalagi kalau kalian pakai coklatnya coklat Belgian kayak aku Disini aku pakenya coklat Belgian Jadi rasa coklatnya lebih kaya dan lebih enak Selamat mencoba semuanya Nah itu dia video Lava cake dengan teknik dan nasyal aku Bisa kalian coba di rumah Pastinya enak dan dijamin lumer Jangan lupa untuk subscribe to this channel Dan tag dan mention aku Kalau kalian udah sempat terikam Lava cake alaku di Instagram aku Thank you for watching I'll see you on my next one Bye bye